Intro Halo, saya Pendeta Artiono Gembala GKE Bintu Elok Pontianak Yang saat ini merupakan pemekaran dari Jemaat GKE Bintu Elok Pontianak Ide pemekaran adalah bagian dari upaya penjangkauan jiwa-jiwa Yang jauh akses ke gereja GKE Bintu Elok Sehingga dengan demikian, dengan hadirnya GKE Bintu Elok Pontianak Akan mendekatkan posisi gereja dan persetujuan umat dari tempat domisi lima simasih Sekarang, jemaat ini berkembang berjalan ke 3 tahun Dan rata-rata per minggu berhadir sekitar 40-50 orang dewasa Dan tidak termasuk anak-anak Sehingga dengan demikian, memiliki potensi yang besar untuk berkembang Untuk meningkat dan berpartisipasi aktif di dalam kehidupan bermasyarakat di sekitarnya Saat ini, kondisi tempat beribadah masih menyewa kontrak suatu ruko Yang kondisinya memang belum berrepresentatif Tetapi, keyakinan bahwa karena ini pekerjaan Tuhan Maka, panggilan Tuhan itu yang perlu disemangati untuk terwujudlah gereja baru Untuk pembinaan dan program pelayanan Bukan hanya untuk intern gereja, tapi juga untuk masyarakat luas Akan sangat mungkin dilakukan Karena itu sebagai bentuk upaya bersama kita Satu, dalam semangat Injil Karena Injil adalah kabar baik untuk semua Maka baiklah kirakinya kita berbagi Untuk menopang saudara-saudara kita ini Jemaat GKB Lehem untuk memenuhi panggilan Injil bersama saudara-saudara sekalian Supaya dengan demikian Berkat yang dialami mereka Suka cita yang dialami mereka Juga dapat sampai dalam semangat kebersamaan Yang juga saudara dapat berikan Kiranya semangat kebersamaan itu wujud Dan menyatu menguatkan kita bersama-sama Karena bagaimanapun Seluruh jerih lelah Dan bahkan topangan kita Tidak ada hal yang sia-sia Karena Allah yang hidup Sumber berkat rejeki itu Allah yang matang Jadi di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia Mari kita menjadi berkat Karena kita telah diberkati Ini adalah akan dibangun Gereja Bethlehem Gereja Kalimantan Epanglis Yang rencananya akan dibangun di tempat ini Oleh karena itu Saya selaku Ketua Panitia Panitia Pembangunan Perjalanan dan Pembangunan Gereja Memohon kepada seluruh warga Kristen Terutama warga Gereja Kalimantan Epanglis Supaya berpartisipasi Sehingga Rencana pembangunan Gereja Bethlehem Yang merupakan pemekaran dari Gereja Pintu Elok Supaya kita bisa mengrealisasikan pembangunannya Dalam tahun 2019 Dalam kesempatan ini Saya mengajak Seluruh warga Kristen Supaya berpartisipasi Merealisasikan Rencana pembangunan Gereja Jemaat Bethlehem Di tempat ini Dengan memberikan partisipasi Di nomor rekening Supaya terpisipasi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!